Bih banget ada taman-taman, cuman sayangnya gak boleh masuk sembarangan, maksudnya di jadwal. Dari jadwal saya sudah nyampe ke Masjid Rapung ya, nah jadi situasinya itu seperti ini. Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di channel saya. Di video malam ini, saya lagi ada di daerah Masjid Rapung ya teman-teman. Tapi tidak sendirian tuh, sama si Raja Minyak di belakang. Nah sekarang saya mau masuk ke Masjid Rapung. Sekarang di Masjid Rapung itu dibatasi jadwal masuk itu. Jadi dari jam 4 sore sampai malam, gak kayak dulu bebas. Karena sekarang udah ada pembangunan formulawan teman-teman. Jadi saya menjadi bangun formulawan, saya gak pernah ke Masjid Rapung. Nah sekarang baru mau masuk. Masya Allah, Tuhan Barak Allah, enak banget. Cuaca aja juga dingin. Yuk pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi saya doakan, mudah-mudahan kalian dalam benungan Allah Subhanawatara. Dibanyakan lembutnya, dimudahkan tinggal bisa menjalankan ibadah hura dan hadiamin. Ayo, masuk. Uh, rame banget teman-teman. Ini karena besok hari libur. Libur yang banyak? Iya, libur sekolah. Tuh, wadang masuk. Ini sekarang jadi bersih ya. Ini, mari mobil ini bisa masuk ini orang. Wah, ada mobil panjang, Rik. Hah? Pengantin? Itu ada pembangnya. Oh, iya. Nih, teman-teman. Ini kalau dikit sama dibilangnya lemujin. Kan panjang. Sapi lemujin. Masya Allah. Jadi sekarang itu di Masjid Rapung itu, parkir aja bayar ya, Rik. Lihat. Enak gak sih kalau naik mobil gini, Rik? Ini, lihat. Keren banget ya. Masya Allah. Coba kalau kamu pengantin pakai mobil kayak begini, Rik. Nanti dikira kata pengantin itu wartawan ya. Jadi sekarang di sini itu karcisnya aja bayar, teman-teman. 10 real ya. Tuh, di sebelah sana tempat karcisnya. Kalau ini bagian kedua. Kalau di belakang sana rame banget. Penuh lah pokoknya. Jadi bayar 10 real. Mau semalam, mau sejam. Pokoknya dibayar. Pokoknya bayar 10 real aja. Masjid Rapung, Rik. Apung? Iya. Biasalam. Mobil keren banget ya. Lihat. Ini kalau dikitama susah, Rik. Susah bela kalau dikitama. Oh, pintunya juga keren. Oh, pengantin, Rik. Pengantinnya. Hah? Tapi best, diri. Thank you. Oh. Iya. Rame. Wah, ya. Oh, pengantin cemput. Oh, pengantin cemput temannya. Iya, iya. Dikiranya temannya dia. Ikut nge-sut. Nih, teman-teman. Masya Allah. Tabarokawla. Indah banget ya. Ini pantainya nih. Lautnya ya. Ini, Pak, danau. Bukan lahut. Dulu di sini saya ada sapina, kan. Yang muat. Apa? Beko. Di sini? Iya, di sini. Oh, tuh. Jadi orang sekelilingnya. Ayo. Hah? Nah, ini ada kapal. Kapal pesiari. Cuman kecil. Ini mah untuk di sini doang. Di sekeliling danau. Jadi kalau mau nyewa, mau naik. Gak tahu ongkosnya berapa lah. Mau keliling doang, ini mah gak keluar. Cuman di danau doang. Tuh, teman-teman. Iya, keliling di dalam. Di dalam danau ini. Jadi gak keluar. Gak ke laut. Maksudnya gak ke laut lepas. Tuh, seperti ini. Lampu-lampunya juga. Uh, indah. Jadi nanti kita kalau kesanjung malah jatuh HP. Gelap sih. Uh, musik. Ini kafe-kafe di sini. Sekelilingnya sekarang jadi kafe, Ria. Iya. Tuh, itu pintu yang itu permulawan, Ria. Iya, itu permulawan. Pagar permulawan, ya. Yang lampu terang. Yang banyak itu. Insya Allah. Jadi seperti ini. Oke lah, nanti dilanjut lagi lah. Tuh, menaranya udah kelihatan, Ria. Kita udah dekat. Lumayan jauh juga, ya. Jalan dari sana, Ria. Kita jalan dari sana, muter. Uh. Ini kalau naik mobil ini berapa sih bayarnya, Ria? Wah, boleh kembali real. Itu kan rombongan gas sendiri. Ini kalau ini petugas mungkin, ya. Yang boleh masuk ke dalam itu bahan mobil. Kalau bukan petugas kan siapa? Hmm. Masya Allah. Nah, ini... Yang banyak lampunya ini... Sirkuit permulawan, ya? Permulawan ini. Iya. Nanti, 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 nanti. Lama mungkin. ini juga lagi dibangun kan setahun sekali ini juga lagi dibangun masya Allah sekarang bangunan semua ya benar udah lama banget gak kesini masya Allah jadi sekarang rapih banget ada taman-taman cuman sayangnya gak boleh masuk sembarangan maksudnya di di jadwal dari jam sekian sampai jam sekian gak kayak dulu kalau dulu kan bebas semuanya ya mau kesini tuh bahkan parkirnya aja sekarang dipungut 10 real iya bayar cuman bebas waktu gak dibatasi waktu parkir itu mau sejam mau dua jam mau satu malam yang penting bayar 10 real aja uh indah banget teman-teman ini formulawan sampingnya jadi sekarang itu masjid apung itu gak seperti kayak jaman dulu cuma umroh cuma haji pada kesini sekarang gak bisa tapi kalau mungkin pas malam hari pakai mobil kecil lah ini rumput apa kan serai serai ya kok ditanamin serai emang ini penjaganya orang kita apa orang indo ya cuman itu iyasan doang serai juga serai apa bukan iya serai ngambil buat masak kamu bisa gak itu seperti roda belum bisa emang kalau rapih rapih sekarang ri cuman ya itu untuk masuknya ini nah ini kan jalan raya yang dulu jalan raya dulu ini mah biasa bis-bis parkir disini iya sekarang saya sudah nyampe ke masjid rapung ya nah jadi situasinya itu seperti ini teman-teman jadi sepi kalau di masjid rapungnya emang sepi tadi rame itu di kafe-kafe baru rame jadi kesini dulu mendekat kita bisa mengobati rasa rindu untuk jemaah kita dari Indonesia jemaah umroh atau jemaah haji ini dari sini juga bisa aduh cuman ngeri nih lampu penerangan jalannya ini kurang huh jadi sepul bisa naik gak sih ke atas itu orang-orang kok udah naik kalau dari sana itu bagus coba yuk dari sana huh indah banget sekarang tamannya ya ada taman juga ini taman surga ri lihat soalnya di sampingnya masjid oh masuk dari sini dari jembatan enak ini kesini masuk dulu yuk masjid 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 kalau dibilang masjid apung karena ada di atas laut oh masjidnya ya masuk bismillah anginnya anginnya lumayan agak kenceng ya tuh keren udah lama banget nih gak kesini orang jemaah haji jemaah umroh juga sekarang gak bisa kesini gak bisa iya ya cuman hampir 1,2,3 mah boleh enggak tapi kalau mau jalan kaki boleh mungkin cuman kalau bus boleh masuk gak sih kalau bus dari sananya dari pintu portalnya itu bisa harusnya masuk ke perangan cuman jalan kaki kan jauh iya seandainya bus parkir di jalan juga direncil lah parkir bus jauh masya Allah seperti ini ditutup ke dalam gak boleh masuk tapi ada yang oh sholat di luar itu kalau dijaga juga ada sholat ha? dijaga bisa bisa nih masuk sholat dibuka tapi dijaga ya itu bangunan apa? hari kayaknya bahar dulu gak ada bangunan ya kate sekarang saya mau ke pinggir lautnya teman-teman lihat nah dari ujung cuman sayang banget nih teman-teman jadi sayang sayang banget sekarang itu kape semua sekelilingnya wah anginnya kenceng nih tuh sekeliling masih dapung itu dulu kan tempat parkir bus ya disana itu ya tempat orang-orang jumlah umroh jumlah haji parkir bus nah sekarang jadi kape semua tuh di samping ini masya Allah nah oke teman-teman jadi sekarang saya udah keluar dari masjid apung tuh uh indah banget ya kalau lihat masjid itu ya bagus cuman sayang sekarang jumlah umroh atau jumlah haji gak bisa kesini ya karena ditutup iya ini banyak banget kenangan-kenangan orang kita itu disini tuh ri tuh ini yang foto-foto tuh sekarang itu ada kape-kape ini apa ri ri beli-beli kopi aja jari mahal mahal enggak mahal enggak beli kopi disini apa lima atau sepuluh real yang benar disini waktu ada ini apa ya luar bola disini oh kamu pernah kesini nobar bola iya iyalah dunia kan disini jadi situasinya seperti ini teman-teman itu apa ri raja wali pemandangan raja wali emang burung raja wali itu raja wali kan kita garuda oh teman-teman ini udah tanda-tandanya indonesia udah 100% diakui sama saudi arabia bahkan burung garuda raja wali emang lain lagi garuda sama raja wali bukannya itu satu-satu juga oh gitu saya baru tau ini juga nih pihak ini ada lagi musiknya duh ini mah pokoknya seger lah kalau diam apa kalau nongkrong diam gitu disini orang-orang pada nongkrong pada duduk santai sama keluarga ini lagi mau ngebangun apa ri siapa yang ngelihat burung ini burung laut ini mari nongkrongnya di pinggir laut yang naik korok mana oh ini oh iya yang suka teriak-teriak kok sekarang gak buka ini burung burung apa ini kan burung indonesia burung ituri bang serem ituri burung apa namanya oh indah banget ya disananya gelap nah sekarang saya udah mau arah pulang ya teman-teman oh ya pulang hari ya sekarang udah capek kita putar-putar putar-putar tadi dari mana sih dari sini jalan pokoknya dari atas ha emang dari atas tuh gak bisa dari apa belum jadi belum jadi ini sekarang banyak bunga-bunga ya enak banget sejuk lah pokoknya kalau untuk nongkrong tuh Masya Allah masih berdatangan ya orang-orang karena sekarang di musim dingin jadi enak kalau untuk jalan-jalan ini bunga apa pohon apa bukan serai ini tapi kayak serai tuh sama mungkin ini bisa dipanen dijual nih ke toko indah ya kadang udah arah pulang selamat menikmati selamat menikmati nah oke teman-teman jadi sekarang saya mau pulang ke rumah karena udah capek udah capek ya Masya Allah udah muter-muter Masjid Apung nah jadi situasi di Masjid Apung itu seperti itu kayak barusan ada kafe ada musik-musik musik-musik ya banyak banget ya nah sekarang saya mau pulang ke rumah jadi videonya mudah-mudahan bisa menghibur ke kalian semua kita berdoa pembantu diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati